Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami yang senantiasa berusaha menggali kebijaksanaan dan keindahan Islam Pada video kali ini, kita akan menjelajahi kisah inspiratif tentang seorang Yahudi yang menemukan jawaban mengenai dosa anjing dan jenggot dan akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam Mari kita simak kisah yang penuh hikmah ini bersama-sama Judul, Dapat Jawaban Soal Dosa Anjing dan Jenggot, Seorang Yahudi Jadi Mualaf Dalam video ini, kita akan menyelami perjalanan spiritual seorang Yahudi yang memiliki pertanyaan tentang dosa anjing dan jenggot dalam pandangan Islam Melalui pencariannya, dia menemukan jawaban yang membuka pintu hatinya untuk menerima kebenaran Islam Kisah ini mengajarkan tentang keajaiban hidayah, bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan cahaya petunjuk Allah Seorang Yahudi menjadi mualaf karena jawaban tentang dosa anjing dan jenggot Ada kisah mashhur tentang seorang sufi yang ditanya oleh seorang Yahudi Pertanyaan yang dilontarkan orang Yahudi tersebut kasar dan provokatif Namun dijawab sufi itu dengan kalimat taibah, yakni dengan perkataan yang baik Sufi tersebut ialah Ibrahim bin Adam Dalam catatan sejarah, dikisahkan ada seorang Yahudi yang melewati Ibrahim bin Adam Lalu dia bertanya kepada Ibrahim Wahai Ibrahim, apakah jenggotmu lebih suci dari dosa anjing, ataukah dosa anjing lebih suci dari jenggotmu Kemudian Ibrahim menjawab, jika ia, jenggot tersebut ada di surga maka ia lebih suci dari dosa anjing Dan jika ia di neraka, maka dosa anjing lebih suci darinya Orang Yahudi itu terpana dengan jawaban lembut yang dilontarkan oleh Ibrahim bin Adam Lalu dia pun mengucapkan kalimat syahadat Al-Quran sudah dengan terangnya mengabadikan keutamaan berkata baik, yakni kalimat taibah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya, mengjulang ke langit Quran surah Ibrahim ayat 24 Lantas untuk menghasilkan apa pohon yang baik tersebut dan apa pengaruh dari perkataan yang baik itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat Quran surah Ibrahim ayat 25 Sebaliknya, perkataan yang tidak baik, diumpamakan dengan pohon yang buruk, yang sama sekali tidak memiliki pengaruh dan manfaat bagi sekitarnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun Quran surah Ibrahim ayat 26 Nabi Muhammad s.a.w. juga telah berpesan tentang kalimat taibah yang merupakan perkataan baik Perkataan baik ibarat sedekah, sehingga dapat dikatakan bahwa perkataan baik memiliki makna kebermanfaatan bagi orang-orang sekitar Dalam riwayat Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Setiap persendian manusia wajib mengeluarkan sedekah setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya Yaitu, engkau berlaku adil terhadap dua orang, yang bertikei adalah sedekah Menolong seseorang pada kendaraannya lalu engkau bantu dia untuk naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas adalah sedekah Perkataan yang baik adalah sedekah Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah Dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Allahuaklam bisawaf Pesan moral yang dapat diambil dari kisah ini adalah pentingnya membuka hati terhadap pengetahuan dan kebenaran Kesediaan untuk mencari jawaban dengan tulus dapat membawa kita kepada hidayah Allah Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran Dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari Kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami Quran Surah Al-Ankabut ayat 69 Terima kasih telah menyaksikan kisah yang menginspirasi ini Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya pengetahuan, pemahaman, dan kerendahan hati dalam mencari kebenaran Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus berbagi cerita-cerita islami yang memberikan inspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!